Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di Kinian Indo Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku Jangan lupa like dan juga subscribe Dan juga share ke semua media sosial yang kalian punya Nah guys, hari ini aku Kebetulan mau Nge-review, mungkin udah kalian Bayangin ya apa yang akan aku review Nah jadi aku Berkesempatan lagi mereview Beberapa setrika yang aku punya Jadi guys, aku tuh suka banget sama setrika Bukan karena aku punya Gak usaha laundry ya Jadi melainkan emang aku suka Aku tuh punya 5 setrika 6 sebenarnya Tapi yang satu udah aku gak Pakai karena dia udah terkelupas Dan aku merasa gak nyaman Jadi gak aku pakai lagi Nah jadi aku beli lagi yang terbaru Yang pertama itu aku akan mereview Ini yang baru aku beli ya Aku ambilin dulu Ini merek Panasonic guys Ini setrika yang pertama Setrika pertama yang Yang paling berat bobotnya Dibanding setrika aku yang Pernah aku beli ya Guys, mungkin Ini beratnya tuh sekitar 2 kilo kurang lebih ya Dan ini Tampilannya tuh kokoh banget Ini masih baru banget nih Punya aku ini Aku beli harganya tuh Sekitar 300 ribuan Jadi guys mungkin di all shop Di Shopee, di Tokopedia Maupun online store lainnya Mungkin agak berbeda ya Jadi kalian tinggal cari-cari aja Kalian scroll-scroll lagi Bandingkan harga yang satu sama yang lain Antara toko satu sama toko yang lain Nah, aku beli ini karena apa Memang bobotnya berat Memang bobotnya berat Jadi Aku memutuskan ini guys Karena setrika aku Yang beberapa yang sering aku gunakan Itu agak ringan Jadi harus menggunakan tenaga ekstra Kalau kita mau menyetrika gitu Tapi kalau ini guys Kalian hanya menggunakan tenaga Pas kalian mau ngangkatnya aja gitu loh Mau memindahkan antara Sela-sela pakaian yang belum kalian setrika gitu loh Tapi yang aku suka disini Dia tuh Sekali aja gitu Sekali setrika Itu langsung rapi Jadi kita gak harus berulang-ulang gitu loh guys Kalau setrika yang Biasa gitu ya Lain daripada yang ini Berkali-kali Biar kita tuh mendapatkan hasil yang rapi Tapi kalau ini memang the best banget Dari ukurannya aja Ini gede ya Nih Satu tangan aku aja gini Ini masih ada selakan di pinggiran sini Ini termasuk gede Dan ini Tipe yang deluxe Aku lupa ya Ini tipe apa Guys sebenarnya Panasonic ini memang produknya bagus-bagus ya Memang sesuai sama harga ya Sesuai sama harga Dan juga Menurut aku Memang aku dulu pernah punya setrika Yang biasa Itu yang ringan Dan memang awet Awet banget Ini aku kebetulan punya rejeki Jadi beli lagi setrika Guys kenapa aku Beli setrika Hobi beli setrika ya Karena ada pengalaman pribadi Aku pernah Nyuruh orang Tapi Kerjanya tuh gak Sesuai sama yang Aku inginkan Makanya aku sekarang Belajar menyetrika sendiri Gitu loh Dan Guys ini Ini rekomen Apa enggak Jadi dari segi kekokohannya tuh Ini sih Gak usah di Raguin lagi ya Karena dia tuh Udah kokoh banget Udah berat banget Untuk rumah tangga Kayaknya ini Pas banget Dan juga Dia tuh guys Untuk tegangannya sendiri Ini 450 watt Jadi Meskipun Kalian mempunyai daya Yang agak kecil Listrik di rumah kalian Itu kalian bisa Pake gitu loh Karena ini emang Bagus Dan juga Memang Dia tuh agak Kelemahan Bukan sih Bukan kelemahan Sebenernya ini emang Diciptakan untuk Memang setrika Yang emang berat Gitu loh Jadi Mau gak mau Emang kita harus menerima Kebobot yang berat Gitu loh Untuk mendapatkan hasil Yang emang Kita menyetrika tuh Gak harus lama-lama Dan gak Harus yang Berulang-ulang Gitu loh Dan ini tampilannya Gini ya Putih kokoh Kalau kalian Mungkin Ngelihat Kayak gini ya Ini mungkin Terlihat biasa aja Tapi kalau kalian Udah lihat Gini ya Tuh Ini kokoh Banget Kokoh banget Dan emang Bagus-bagus banget Kalau kalian punya Yang suka-suka Yang berat Setrika yang berat Yang kokoh Ini menjadi Salah satu Rekomendasi Dan Ini ya Ini bahannya tuh Bukan keramik ya guys Melainkan kayak Soul plate gitu Dan dia tuh kayak Kalau kalian tau Bahan yang Untuk teflon Anti lengket Nah itu sama kayak gini Dan ini emang Tapaknya tuh Aku puas banget sih Sesuai banget sama harganya Ini Disini ada Angka Jadi kalian tinggal Sesuaiin aja Dan juga Ini di bagian tengah sini Ada Untuk Nomor satu tuh Jenis kain apa Nomor dua Ada jenis kain apa Dan lain-lain Dan juga Ini untuk Ini Lampunya Gitu Nah kayak gitu Dan aku sih Overall bagus sih Aku akan melanjutkan Ke Yang berikutnya Nah Yang kedua ini Dari produk Philips Ini adalah Setrika Klasik Sejuta umat Yang mungkin Semua orang di Indonesia Itu memiliki Setrika Yang klasik ini guys Dia tuh Warna kuning gini Dan didominasi Sama abu-abu ya Nah Ini kurang lebih Untuk tapaknya sendiri Ini kayak Tapak empanasonic ya Solo plate Dan ini yang pastinya Anti lengket Dan ini guys Dia tuh mempunyai Tegangan Sekitar 350 Kalau gak salah ya 350-an Ini Philips Gak usah kalian ragukan lagi Itu Bagus banget Bagus banget Maksudnya tuh Dalam artian Emang Mereka tuh Bukan kaleng-kaleng Emang Dari segi kabel Kabelnya tuh Gak mudah kelupas Dan tentunya Awet banget Dan juga panjangnya Itu lupas guys Dan itu yang Aku suka Dari produk Philips Dan juga emang Panasnya tuh Cepet gitu loh Dan ini guys Emang panas Emang bagus Tapi yang aku Kurang suka Yang aku kurang suka Untuk di Bahan pakaian Yang agak Kayak jilbab Kayak bahan Kaos tipis gini Dia tuh Apa ya Enggak Kita pas Menyetrika Yang gosot gitu tuh Enggak kerasa Halus Jadi Masih ada Kayak Keser-keser gitu Aku kurang paham ya Karena kenapa ya Tapi Kalau untuk jeans Bahan-bahan yang tebal Itu Ini enak banget sih Sebenernya Tapi yang itu tadi Aku gak tau kenapa Meskipun Aku tuh Udah Menyesuaikan ya Sama ini ya Ini sebenernya Baru banget guys Baru banget Baru aku beli Tapi emang gak Pasan aku Gitu loh Tapi untuk yang dulu Yang pertama aku beli Itu emang bagus sih Aku sebenernya pernah Pernah aku Mungkin kalian lihat Di video aku Yang kemarin Yang kemarin itu Yang pernah aku bikin Tentang Ini ya Nih Video itu Itu bagus banget Sebenernya Tapi aku gak tau ya Produk yang ini Yang kedua ini Aku ngerasa tuh Kayak Apa ya Kalau kita nyetrika tuh Rada Seret Apalagi di pakaian tipis Tapi kalau untuk di bahan jeans Ini Biasa aja Enak Enak gitu Dan juga ini Ringan guys Mungkin sekitar 350 gram Sekitar 400 gram Gitu ya Di bawah 500 gram Ini Bobotnya Tapi ringan Untuk daya ketahannya itu Emang Ini awet banget sih Selagi dia tuh Enggak Ini ya guys Enggak ngelupas-ngelupas gitu Ini bagus banget sih Sebenernya Dan ini harganya tuh Berkisar Harganya tuh Kalau gak salah 285 280 Gitu loh Dan Mungkin juga Di tempat-tempat Di tempat-tempat lain Tuh berbeda ya Tapi Sejauh Memang harganya tuh Enggak jauh dari 280 285 Gitu lah 275 Gitu 265 Yang paling murah Gitu lah Dan ini Recommended Apa enggak Kalau kalian suka Yang emang Ringan Yang emang awet Ini bisa menjadi Rekomendasi Karena ini Setrika Sejuta umat guys Semua orang tuh Pada punya setrika Dari merk Philips Yang ini Yang klasik Tentunya Yang abu-abu Gini ya Dan ini setrika Kering Namanya ya Nah itu Dan akan aku lanjutkan Ke Yang berikutnya Aku juga punya Ini setrika Ini terlihat Gosong ya Emang gosong sih Ini emang gosong nih Nih Gosong Dan guys Ini merknya Philips juga Ini Philips yang klasik Yang tipe Slimnya Untuk tegangan sendiri Itu sama 350 watt Enggak juga Yang terlalu gede Tapi masih bisa kita gunakan Meskipun Low Tegangan kita Lipstick Di rumah kita tuh Low ya Masih bisa Dia tuh Bentuknya tuh Simple banget Dan elegan ya Menurut aku ya Dan dia tuh Beda sama yang tadi Kalau itu tadi Soul plate Kalau yang ini Yang Philips Yang ini Dia tuh Berbahan Berbahan keramik gitu loh Jadi guys Kenapa Aku dulu beli yang ini ya Karena Pemikiran aku waktu itu Kalau keramik itu Enggak akan Gini loh Kayak Apa sih Ngelupas gini ya Kayak Istilahnya tuh Apa namanya tuh Lapisan keramiknya ini Yang Ini Terkelupas gitu loh Ini emang terkelupas Kalau ini emang noda ya Ini memang noda Kalau yang hitam ini Memang gosong Dan ini Emang Ini yang putih Bintik-bitik putih ini Bisa kalian lihat Ini Terkelupas gitu loh Dari pemakaian aku Kurang lebih 2 tahun ini Dia tuh Kayak gini Nih Aku juga gak paham ya Dulu aku berpikir Bahwa Philips keramik ini Enggak akan Apa Ngelupas gitu Tapi ternyata ya Sama aja Sama aja Sekian Berapa lama kita pake tuh Memang Kayaknya Emang ngelupas-ngelupas Gini ya Tuh Sebenernya guys Ini enak banget ya Enak banget Tapi itu tadi Kita harus membutuhkan Tanaga ekstra Untuk Menyetrika Karena ini super ringan juga Dan ini gak terlalu Panas guys Jadi ini Panasnya standar Tapi kalau yang Klasik yang Kayak 2 Tadi Itu emang Panasnya tuh Emang Mantuk banget Emang panasnya tuh Emang Luar biasa gitu loh Tapi kalau ini Yang biasa aja Ini guys Untuk bahan-bahan yang Kayak ini Yang tipis-tipis Gini Itu enak banget Kalau pake yang keramik Gini Karena dia tuh Kayak Smooth Halus gitu loh Jadi kita tuh Halus Enggak ada yang namanya Kayak Keriting-keriting Pas ditarik tuh Enggak Tapi ini Halus Smooth gitu loh Dan ini enak banget Untuk dipake Dan sayangnya itu tadi Dia tuh Agak ringan Ini harganya tuh guys Sekitaran 265 ribu ya Ini cukup Murah sih Menurut aku Dibanding yang Itu tadi Yang klasik Yang pertama Yang nomor 2 Tadi yang aku Liatin ke kalian tuh Dan Untuk tali Gak usah di Ini lagi ya Gak usah dibahas lagi lah Tali Philips Tali kabelnya Ini emang Enggak mudah terkelupas Dan juga Enggak mudah Benjel-benjel gitu Dan ini Elastis banget ya Jadi bisa Menyesuaikan aja Dan Ini mungkin Bagi kalian yang mungkin Suka sama setrika Yang Apa ya Ringan Yang sabaran Ini kalian bisa pake nih Yang mempunyai Tegangan Rendah Di rumah kalian Itu bisa pake ini Tapi itu tadi guys Dia tuh mudah Kayak gini nih Nih Kayak gosong Di area sini nih Dan dia mudah Tidak terkelupas Dan overall sih Bagus ya Bagus Ini udah Sekisaran 2 tahun Aku pake ya Dan aku lanjutkan Ini barang yang ketiga Yaitu Ini setrika uap ya Ini setrika uap Dari Philips juga Aku tuh Empat Philips Satu Panasonic ya guys Dan Philips ini guys Dia tuh Bertegangan tuh Sekitar 350 Sampai 400 Watt ya Sama aja Untuk ketiga itu sama Sama Wattnya sama Dan dia tuh Bentukannya kayak ini Nih matching banget Sama gel papaku ya Nah Dia tuh guys Kalau Diisi air itu Sekitar Mungkin 500 gram-an ya Nggak terlalu berat Dan tapaknya kecil guys Tapaknya kecil Ini ada air-air Udah Tadi aku udah isi sih Sebenernya Nah Kayak gini Tuh Guys Yang aku suka ya Yang aku suka Yang aku suka Dari Setrika uap Dari Philips ini Dia tuh Kalau kita punya Bahan yang kayak Jeans Yang agak keras gitu ya Yang mungkin Jaket Yang berbahan-bahan Yang agak keras Dan tebal Ini juaranya Dan kita tuh Nggak terlalu Harus menggunakan tenaga Karena Kekuatan uapnya itu Jadi Meskipun kita sekali Gosok itu Langsung kelihatan Rapi Dan Bagus gitu loh Dan yang Aku nggak suka Itu ada lagi Yang Kelemahannya Menurut aku ya Kelemahannya Setrika ini Itu tadi Kalau dibuat Di ini Dibuat Untuknya terika Kayak Jilbab Yang berbahan tipis Yang berbahan-bahan Yang Pokoknya yang tipis-tipis lah Yang kawas-kawas gini Dia tuh Nggak Licin gitu loh Nggak licin Dan juga Nggak Apa ya Kayak Kalau kita Tarik Tarik Kita dorong gitu Tuh Agak sulit Gitu loh Sama kayak Yang Tadi ya Yang Klasik Yang warna abu-abu tadi Itu yang aku nggak suka Sejauh ini sih Sebenarnya Itu cuman ya Yang kelemahan Yang aku Tangkep ya Untuk air Emang dia tuh Emang kapasitasnya Kecil guys Kecil Jadi kita tuh Harus menyiapkan Air yang bersih Gitu loh Saat kita Menyetrika Nah Cara pengisiannya juga Aku mau kasih tau kalian Cara pengisiannya juga Kalian harus mematikan dulu Dan mencabut stop kontak ini Dari listrik Jadi kalian cabut dulu Baru kalian isi Jangan sambil Kalian cowokan ya Itu nggak boleh tuh Nggak boleh banget ya Dan Biasanya kan banyak orang-orang Yang mungkin Itu Setrika uap Bocor ya Nah jadi guys Kalian itu Sebenarnya tuh Nggak bocor Melainkan Kalian itu Nggak tepat Jadi Sebelum kalian Menggunakannya tuh Kalian pake Ini dulu ya Tarik tuasnya Yang paling kiri Ini ya Paling kiri ini ya Ini paling kiri ini Kalian Paling kiri Gini Terus nanti Kalau udah Lampunya mati Baru kalian Pindahkan ke Mode uap Jadi itu Dijamin Airnya nggak keluar-keluar Tapi kalau kalian langsung Langsung kalian Pindahkan tuasnya Ke uap Itu makanya Airnya yang suka Kayak Merembes Ataupun bocor gitu Jadi itu tipsnya Kalau pake uap Sejauh ini aku suka Jadi Ini guys Aku pake untuk Menyetrika Yang kayak Misalnya jeans Dan Barang-barang Bahan-bahan Yang agak keras Ini bisa membantu Sekali gitu loh Dan juga guys Satu lagi Jangan kalian isi Sama puangi Pakaian ya Karena Nanti bisa berkarat Gitu loh Bisa kotor Gitu loh Makanya kita tuh Harus Dianjurkan Menggunakan air bersih Gitu loh Tuh Jadi ini yang Bolong-bolong ini Untuk mengeluarkan Uap gitu loh guys Nah Kayak gini Dan aku lanjutkan Ini yang terakhir guys Jadi ini yang terakhir Aku punya Ini ya Setrika Uap Ini yang Lumayan Mahal Dibandingkan Beberapa setrika Yang aku milikin Tadi Ini yang rajanya Yang lumayan mahal Ini pernah aku review Juga di video Aku sebelumnya Dan guys Ini Aku Suka Aku suka Suka banget ya Sama ini ya Sama setrika ini ya Karena dia tuh Ukurnya tuh Gede Gede Ini sama Kayak yang Panasonic Tapi agak Gede Ini sedikit Ini Tuh Kita compare Kurang lebih Kayak gini Gedenya Agak mirip Ya Gedenya Tuh Nah Nah guys Jadi Ini gede Banget Dan juga Banyak Bolongan-bolongan Halus Disininya Ini Bolongan halus Untuk mengeluarkan Uap Dan guys Disini Dia tuh Otomatis Guys Jadi gak ada Pengaturan suhu Mau Kain jenis apa Tuh gak ada Karena emang Dia ada lancang Secara otomatis Gitu Jadi dia tuh Bisa menyesuaikan Misalnya Jeans Apa Nilon Rayon Dan lain-lain Gitu Yang kartun Dia tuh bisa Menyesuaikan Sendiri Dan dia tuh Memang kayak gini Nih Ini simple banget Ini cuman untuk Mode-mode Uapnya aja Dia gak ada Sama sekali Ini bisa kalian Lihat ya Tuh Warnanya juga Cantik Dan aslinya Emang kokoh Ya guys Ini produk Philips Dan Sejauh yang aku Pakai ini ya Sejauh yang aku Tangkep ya Apa Kelemahan dari Ini Sebenernya Dia tuh gak ada Kelemahan Tapi Ini Guys Tegangannya Terlalu tinggi Dia tuh Sekitar 2000-2400 Watt Jadi Untuk Di rumah Aku ini Yang memiliki 10 ampere Itu berapa ribu Aku kurang paham Jadi Dia tuh Gak Keangkat Gitu loh Aku gak paham ya Ini mungkin Lebih besar Dibanding Kulkas gitu loh ya Ininya Tegangannya Tegangan Pas dia Lampunya Otomatis gitu Dia tuh Kayak narik Tegangannya Ininya tuh terlalu Berat Gitu loh Dan Itu yang aku Sesalkan Membeli ini Karena Itu tadi Jadi guys Ini jarang banget Aku pake Sebenernya Aku mau jual ini Kalau kalian minat Kalian hubungin aku aja Ini Sebenernya Mulus banget nih Seperti yang Kalian Lihat Ini jarang banget Aku pake Ini cuman Aku review Terus aku nanti Masukin box lagi Karena Emang Bodinya tuh Bagus banget Dan emang Kokoh Dan Ini sih Kalau kalian Tegangannya Tinggi Gitu Ini pas banget Tapi kalau kalian Yang memiliki Tegangan kecil Mendingan kalian Beli yang Warna ungu Yang kayak aku tadi Yang kecil Tapi kalau kalian Mampunya Atau memiliki Tegangan yang tinggi Ini bisa kalian pake Gitu loh Kebetulan Di rumah aku Kecil ya Ini 2.000 Nih 2.400 Watt nih Dan ini guys Yang bagusnya itu Dia tuh bisa menyesuaikan Dan Meskipun Baju kalian Tertinggal Kalau yang tadi Yang aku review Beberapa tadi Kalau tertinggal Itu bisa Angus Baju kita Tapi kalau ini Meskipun kita tinggal Sampai 10 menit Ataupun 20 menit Itu gak akan Gosong Karena memang dia tuh Ada kayak Apa ya Dirancang Seotomatis mungkin Gitu loh Bisa menyesuaikan Gitu lah Dan Itu dijamin Itu Karena Memang harganya tuh Agak sedikit Mahal 800.000 Aku Beli 800.000 Lebih Tapi memang Sebanding Sayangnya Aku tuh Daya Tegangan Listrik Di rumah aku tuh Gak gede Kalau gak Ini yang menjadi Favorit aku ya Gitu Soal-so tuh Aku semuanya Sebenarnya suka Tapi Ya itu tadi Elektronik tuh Ada kelemahan Ada juga Kekorangan Tergantung Selera kita Masing-masing ya Jadi Mau yang mana Kalian Mau yang Setrika yang Berat Yang Mungkin Kalian Males Bolak-balik Bolak-baliknya Trika Enggak Rapi-rapi Itu Kalian bisa Menggunakan Panasonic Yang aku review Tadi Yang pertama Kalau kalian Suka Yang Model Klasik Yang ringan Itu bisa Kalian Pilih Kalian Bisa Pakai Pilips Nomor 1 Dan nomor 2 Itu bisa Kalian gunakan Dan juga Kalau kalian Mau punya Watt Yang Watt Tegangan Tinggi Itu bisa Kalian pakai Yang biru Yang terakhir Yang aku review Dan bisa Kalau kalian Memiliki Watt Yang agak Kecil Tapi kalian Kepingin Punya Setrika Uap Yang Mungkin Hemat Itu Kalian bisa Pakai Yang ungu Gitu Dan Sejauh ini Sebenarnya Bagus-bagus Aku suka Kalau Pilips Gak Ada Duanya Panasonic Juga Bagus Banget Nah Mungkin Segitu Dulu Review Ini Dari Aku Untuk Rekomendasi Sesuai Selera Aja Sesuaikan Sebelum Kalian Memutuskan Membeli Setrika Kalian Jangan Kayak Aku Melakukan Hal Yang Sama Jadi Kalian Harus Mungkin Tonton Video Video Orang Itu Baru Kalian Memutuskan Untuk Membeli Nah Itu Lebih Menurut Aku Lebih Bijak Daripada Aku Mengumpulkan Setrika Yang Memang Gak Sesuai Sama Keinginan Aku Yang Gak Sesuai Sama Kemauan Aku Nah Mungkin Segini Dulu Video Dari Aku Thanks For Watching Thanks Juga Yang Udah Nge-follow Dan Udah Subscribe Bukan Nge-follow Dan Aku Kiran Indoyan See you Next Video Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton